...sangga itu gak berarti kita punya kesimpulan, kita berikan kepada yang dipiksa, tolong di sangga, atau di tanggap itu. Itu wajib Pak? Dalam standar pemeriksaan itu wajib? Saya ingin bertanya Pak, apabila standar-standar tersebut itu tidak terpenuhi dalam sebuah pemeriksaan, Kira-kira pemeriksaan itu bisa digunakan gak Pak? Untuk? Nah, digunakan hidayah saya tidak bisa menghadapi, yang penting kalau hal itu tidak dilakukan berarti pemeriksaannya bertentangan dengan undang-undang nomor 15 tahun 2004. Apabila standar itu tidak terpenuhi bertentangan dengan undang-undang nomor 15 tahun 2004? Pemeriksaan, pengelolaan, dan pendidikan pengelolaan. Oh, oke. Apa saja Pak yang dapat dikatakan tanpa lengkap bila berhitungan? Ini Pak, sebelumnya kami sudah sampaikan ya Pak, dakwaan terhadap Pak untuk melakukan pemeriksaan sebagai ahli ya Pak. Mungkin saya dapat Pak, itu kan ada diubraikan tentang bagaimana dakwaan Jaksa tentang perbuatan itu dilakukan tahun 2017, 2018, dan 2019 dalam hal-hal perkara ini. Apa, Pak, data lengkap yang Bapak memaksudkan tadi, itu adalah perhitungan fisik tahun 2017 tidak didukung dengan bukti surat pertanggung jawaban tahun 2017. Ini kan dilakukan pemeriksaannya, tapi datanya tidak lengkap, surat pertanggung jawabannya tidak ada, Pak. Atau kira-kira? Ya, kalau itu kan, gimana kita mau meniksa? Kalau surat pertanggung jawabannya tidak ada, dengan data apa kita meniksa? Saya bilang dalam hal-hal-hal itu ya, minimal SPJ itu harus ada, surat tanggung jawabannya ya, sebagai daftar pegangan untuk pemeriksa. Jadi saya perlu juga luruskan, modal saya sebetulnya sih bukan dakwaan. Jadi saya ada dakwaan, karena saya ahli akutansi, ahli audit, dan sebagai seorang auditor, modal saya di dalam ahli, di dalam peka manapun, modal saya adalah hasil auditnya. Hasil audit, perhitungan bergantung negara itu yang menjadi modal saya di dalam persidangan. Kalau dakwaan itu hanya untuk menambah, membandingkan sejauh. Gini Pak, saya mau ke, apa akibat dari perhitungan kurian keuangan negara yang dilakukan tidak dengan bukti lengkap? Sudah pasti salah, pasti salah. Gimana kita mau menghitung suatu pengadaan, suatu pekerjaan fisik kalau tidak ada SPJ-nya? Ya. Saya ingin pendapat ahli tentang apa yang dimaksudkan kurian negara atau kurian keuangan negara atau kurian keuangan daerah. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaraan negara, pasal 1 angka 22 daerah disebutkan kurian negara dari daerah adalah kekurangan uang, barang, surat berharga yang nyata dan takti jumlahnya sebagai akibat perbuatan uang hukum baik saja maupun tidak saja. Terima kasih telah menonton!